Bagaimana sih cara menginap gratis di luar negeri? Ada teman-teman kembali lagi bersama aku Ya, di video kali ini Aku mau sharing lagi tentang pengalaman Dan sama tips dari aku sendiri Dari pengalaman aku sendiri Bagaimana sih cara menginap gratis di luar negeri Dan dari tips-tipsnya ini tuh Semua pernah aku lakuin Dan memang teruji Ya, memang benar bisa dibuktikan Dan bisa dilakukan seperti itu Nah, untuk menginap gratis di luar negeri itu Ada beberapa cara sih Untuk menginap di luar negeri itu Yang pertama itu Menginap di rumah saudara Teman atau Ya, pacar mungkin Terus yang kedua itu Dengan menggunakan aplikasi cursurfing Dan yang ketiga itu Kalian itu bisa menginap di bandara Dan dari ketiga Tips yang aku bilang ini Dan itu aku semua pernah melakukannya Terus Emang tentu bisa dilakukan seperti itu Jadi Aku bakal kasih tau Satu persatu untuk Tips menginap gratis di luar negeri ini Oke Nah, untuk tips yang pertama itu Menginap di rumah saudara Pastikan kalau kalian udah punya saudara di luar negeri Atau punya keluarga lah gitu Untuk teman Apapun itu Jadi kalian tuh Bisa chattingan sama mereka Kalau kalian tuh mau pergi ke rumah Ke seri ke negara mereka Dan kalian tuh butuh tumpangan Untuk tempat tidur Untuk akumulasi itu Apapun itu Jadi kalian bisa Minta permohonan Tinggal disana Terus untuk yang kedua Itu kalian bisa pakai aplikasi cursurfing Jadi aplikasi cursurfing ini Itu adalah aplikasi untuk para traveler Khususnya Yang suka backpackeran Seperti itu Jadi kalian tuh bisa Tinggal di suatu negara Dan tinggal sama orang lokal Atau orang Atau pun itu Jadi Yang pasti Si host ini harus punya Juga-juga Suka surfing juga Jadi kalian tuh bisa Apa namanya Mengiri permintaan Untuk tinggal di rumahnya mereka Kalau kalian ingin Kalau kalian diterima Itu kalian bisa Langsung tinggal disana Dengan gratis Tentunya Dan Kalau misalnya Kalian gak diterima Jadi kalian tuh Gak ada Mungkin gak ada host Yang mau menerima kalian Kalian bisa coba Kirim permintaan Untuk tinggal Kalian yang Kalian yang Kirim pesan Ke host-host yang ada Di suatu negara Siapa tau Salah satu dari mereka Ada yang Mau menerima Kalian Untuk tinggal Di tempatnya mereka Seperti itu Dan Yang ketiga Untuk Tinggal di bandara Jadi untuk tinggal Di bandara ini Aku gak Recommendasi Tapi Emang bisa sih Dilahuin Untuk Bagi kalian Yang Mungkin lo wajar Untuk pergi ke luar negeri Jadi Tinggal di bandara ini Sebenarnya Lebih direkomendasi Untuk kalian Yang punya Flight Pagi Ataupun Pokoknya Intinya Kalian tuh Punya Flight Langsung Dalam Artian Kalian Pergi Pasitu Negara Tapi Kalian Untuk Transit Jadi Sana Ya Pun Itu Transit Berapa Jam Mungkin Sampai 12 jam Lebih Itu Kalian Bisa Tinggal Di bandara Untuk Tidur Kalau Kalian Misalnya Sampainya Malam Dan Flight Di pagi Hari Selanjutnya Api Di sore Harinya Kalian Bisa Tengah Di bandara Dengan Gratis Tidur Di bandara Juga Bisa Dan Kalau Aku Sendiri Sih Pernah Itu Melakuin Tidur Di bandara Aku Pernah Tidur Di Singapura Kalau Di Singapura Sih Memang Fasilitas Memang Mendukung Bagi Para Traveller Karena Di bandara Singapura Memang Lengkap Dari Air Tidur Pun Ada Di Sana Kursi Pijat Pun Ada Disana Kalian Bisa Makin Secara Gratis Jadi Tapi Tips Juga Buat Kalian Kalau Kalian Mau Tinggal Di Singapura Di Bandara Singapura Kalian Harus Pilih Boarding Pas Lelamat Yang Seperti Yang Seperti Yang Sedang Transit Kebetulan Perjalanan Aku Dari Bali Ke Vietnam Lagi Terus Tapi Aku Transit Di Singapura Transit Lebih Dari Karena Aku Sampai Di Singapura 11 Malam Dari Bali Sampai Singapura 11 Malam Dan Selain Selain Aku Kebesok An Harinya Tapi Jam 6 Sore Jadi Lebih Dari 12 Jam Jadi Kalau Aku Nyari Hotel Singapura Kan Anggung Banget Yang Apalagi Hotel Hotel Di Sarat Mahal Banget Jadi Kita Aku Sama Teman Teman Itu Pilih Untuk Tidur Di Bandara Raja Jadi Kita Pilih Tidur Di Bandara Tapi Tidak Bagi Kalian Yang Inap Di Bandara Singapura Itu Yang Pasti Setiap Jam 3 Pagi Itu Pasti Bakal Ada Pengeceaan Dari Bia As Traveller Yang Tidur Tidur Di Bandara Jadi Mereka Bakal Ngecek Satu Persatu Para Traveller Kalau Kalian Sudah Punya Boarding Pas Untuk Flight Selanjutnya Dalam Artian Kalian Cuma Transit Di Sana Kalian Diberikan Tidur Di Sana Dengan Makin Masih Tapi Kalau Kalian Memang Punya Flight Selanjutnya Kalau Gimana Arti Dalam Artian Tidak Punya Tidak Transit Disana Ataupun Kalian Cuma Numpang Tidur Di Banda Kalian Pasti Bakal Dursi Dari Banara Jadi Pihak Migrasi Tidur Memang Mengurangi Budget Biar Tidur Otel Kalau Kalian Tidak Dikasih Tidur Jadi Kalian Transit Dan Punya Boarding Pas Kalian Tinggal Banyak Boarding Pas Kalian Pas Dikasih Tidur Di Banara Sama Bagian Migrasi Seperti Untuk Tips Yang Khuset Kalian Itu Kalian Bisa Mungkin Praktikan Satu Dua Tips Ini Jadi Memang Aku Sudah Pernah Rakuin Semua Tips Yang Kukasih Tahu Ini Dalam Perjalanan Aku Jadi Bagi Kalian Yang Punya Pertanyaan Lagi Tentang Dunia Travelling Seperti Itu Jalan Bisa Buat Di Kolom Comment Nanti Atau Bakal Jawab Dan Buat Video Buat Kalian Terima Kasih Dan Nonton Videonya Aku Jangan Lupa Di Like Comment Dan Subscribe Thank You Bye Bye Bye